Di puncak acara hari Lalu Lintas Bayangkara ke-67, Direkturat Lalu Lintas Polda D.I.E. menggelar syukuran yang bertema polantas yang presisi, pulih, dan bangkit bersama menuju Indonesia Maju. Kegiatan tersebut digelar pada Kamis kemarin bertempat di gedung Anton Surjarwa Polda D.I.E. Turut hadir dalam acara tersebut yakni Kapolda D.I.E. Irjenpol Asep Soehendar, Wakapolda D.I.E. Brikjenpol R. Selamat Santoso, para pejabat utama Polda D.I.E., Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset D.I.E., Kepala Cabang PT. Jasara Harja D.I.E., serta para pimpinan dan kepala instansi lima pilar keselamatan Lalu Lintas. Pada kesempatan tersebut juga melaunching Etele Mobile dan Etele In Hand yakni aplikasi yang berguna dalam penegakan hukum bagi pelanggar Lalu Lintas dengan basis teknologi. Kapolda D.I.E. dalam sambutannya menyampaikan bahwa polisi Lalu Lintas dapat membentuk budaya masyarakat yang tertib berlalu lintas. Beliau berharap dengan adanya inovasi Etele Mobile dan Etele In Hand ini dapat menjadikan kepolisian semakin profesional, transparan, akuntabel, mudah diakses dalam menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas yang semakin baik, serta terwujudnya polisi Lalu Lintas yang presisi. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian bantuan berupa kaki palsu dan kursi roda kepada korban kecelakaan Lalu Lintas oleh Kapolda D.I.E. Berikutnya kami sampaikan data gangguan kamtik mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Kamis 22 September 2022. Selama 1x24 jam telah terjadi 18 kejadian yakni 6 kasus penipuan, 1 kasus penyalahgunaan obat, 3 kasus pencurian, 2 kasus penganiayaan, 2 kasus pelanggaran UU TE, 2 kasus curan mor, 1 kasus pelanggaran UU Perlindungan Anak, dan 1 kasus pemalsuan surat. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini, saya Dian Oktaviani dan salam tribrata. Terima kasih telah menonton!